Seringkali aku lupakan untuk bersujudku Dia minta sama Om Andre tolong hantarkan ke mahkamah ayahnya Bagaimana ayahku? Baiklah Om akan hantarkan kamu ke mahkamah ayahku Dia minta, dia minta Dia minta Begitu sampai mahkamah ayahnya dia nangis kejar disitu Dia minta maaf selama ini gak bisa membahagiakan orang tua Dia minta maaf selama ini belum bisa maksimal membahagiakan keluarga Dia minta maaf selama ini Belum bisa ketemu sama ayahnya Ayah maafin aku Ayahmu sudah meninggal sekitar satu tahun yang lalu Kenapa Om karena tinggal aku? Ayah 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 Terima kasih telah menonton Ternyata telah dikejar sama Depkoleptor Ya begitulah Utang gara-gara mungkin bapaknya berobat ini? Iya Astagfirullahaladzim Dan sekarang ibu sama adik-adiknya kemana tadi? Berlindung, minta perlindungan sama orang-orang vihara Sekarang mereka tinggal di situ Karena untuk menghindari para Depkoleptor Yang selalu setiap hari datang menakib Vihara apa namanya? Klonteng apa namanya? Kalau tidak salah vihara tridharma Karena omnya ini, om Andri ini Gak bisa bantuin ibu dan adik dan keluarganya Akhirnya om Andri ini menitipkan mereka Untuk dikasih perlindungan ke orang-orang klonteng Coba nanti kita coba aja ke sana Pak ya Ini soalnya udah malam juga kasihan Ya makasih Pak ya Kita ajak-ajak pulang Pak Dia nangis di situ Sampai akhirnya kondisinya lemas Dan kita pun biarkan dia untuk istirahat Untuk menghindar di tempat omnya di situ Ikhlasinnya semua Biar Bapak tenang Mania Biar Bapak kamu tenang Di ikhlasin semuanya Pak kamu sudah damai Sudah merasakan malu Ayo nak Kita pulang ke rumah dulu Ayo layak Setelah Fania istirahat Setelah dia udah menenangkan dirinya Kemudian dia sebabkan untuk melanjutkan pencarian Pencarian berikutnya adalah di tempat klonteng Yang kata omnya Ibu dan adiknya Fania dititipkan di klonteng itu Susok boleh nanya enggak Susok pernah lihat Ibu sama adik saya enggak Coba lihat Bapak pernah lihat ini enggak Nah Iya pernah Bapak pernah lihat ini Dimana Bapak Dia sudah datang sini sekitar dua bulan Dua bulan yang lalu Datang ke sini Sama anaknya Iya sama anaknya Dia mau datang sini Suruh amanin Pengurusnya bilang mereka pernah membantu Ibu Widya sama anaknya Mereka kasian sebenarnya Mereka peduli sebenarnya Ibu Widya sama anaknya Jadi nyopan ini Susok Ini nyam Ini nyam Makanya nyam 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 Lomohnya Cukai Sampong Kau Jadi Ini nyong Ini nyong Jadi nyopan ini Ini tadi Yang Yang Sipong Yang Yang Kepala desa Kepala desa Mereka beberapa kali berusaha untuk membantu Baik itu melalui sumbangan Ataupun membantu pelindungan Dari depoleptor Cuma masalahnya Ibu Widya ini Merasa gak enak Sama pihak lenteng Katanya Kenapa Karena dekaleptor ini Sudah membuat rusuk Tapi katanya tadi datang ke sini Untuk minta tolong diamani Cuma tanya diamani Kenapa ibu kamu Dalam bumi apa Mak Aku gak tau Main nanyi Tau Main nanyi Tau Main nanyi Tau Main Ibu Gia Lihat Mak Kenapa Katanya Yang gak bisa jagain Ini Hah Kenapa Hah Enggak Gak bisa jagain Gak bisa jagain Kenapa gak bisa Memang bahaya banget Membikin ribut Membikin rame Kepala desa turun tangan Nah takut kenapa-kenapa Dengan pihak lenteng Atau jemaah kelenteng Akhirnya Ibu Widya sama anaknya ini Diselamatkan sama kepala desa Dimana sekarang Dimana Kepala desanya dimana Ibu kamu masih disana tanya Jadi Kepala desa yang Yang bantu Untuk ngelindungi Yaudah Kepala desa mana Kepala desanya Tanya tempatnya gimana Abu Issa Tony Siapa Tony Tony Kepala desa Tony Namanya Jadi Kio Nalisa Iya Kio Nalisa Diket sih Ini katanya Jadi Kita coba Kalau gitu Kita kesana aja Oke langsung kita kesana aja Terima kasih pak Terima kasih pak Kamu siang Kamu siang Akhirnya Begitu dapet dari pihak lenteng Kita semuanya tim Menuju ke tempat kepala desa Ya ini Kondisinya agak sedikit Mengkhawatirkan ini ya Karena ibunya sama adiknya Ternyata dikeja-keja sama Dekoleptor Karena utangnya banyak banget Sampai pihak Yang ada disini Menyarankanku ke kepala desa aja Iya Karena dia udah gak bisa Gamanin Gak perlu bantu katanya Supaya lebih aman aja Jadi Kita harus buru-buru ini Ke kepala desa Yang namanya Pak Tony Dia cuman gak tau Kasih tau Kepala desanya apa Dia gak kasih tau Cuman nanti kita cari Deket-deket sini katanya Yaudah kita langsung aja Ketempatnya pak Tony Yuk Supaya bisa ketemu Sama ibu Sama adik kamu ya Ya ini Kita lagi nyari Rumahnya pak desa Yang katanya Ibu kamu sama adik kamu tinggal disana Ini tim kita juga udah mulai gerak nih Sambil nunggu kita ya Disini ya Kak Sebenarnya ya Namaku dikejar-kejar Sama adik kau ya Kada-kada Masih dihutang 50 juta Tapi Fania masih Ada balak 50 juta nya Tentu maksudnya Maksudnya Mamaku kemarin Pinjam 100 juta Tapi Iya Tapi 50 juta nya itu Udah dibayar Sisa 50 juta nya lagi Fania sebelum koma udah Fania udah Siapin uangnya Maksudnya jadi gara-gara kamu koma Itu kepending Indah Maksudnya bayar 50 juta nya jadi kepending Itu sama kamu dipijar Bapak-bapak sampai sekarang gitu Iya Maksudnya Fania Pengen Bayarin Ke decolator nya Biar Malah Fania gak dikejar lagi Jadi kalau untuk Pembayaran seperti itu Lebih baik ada hitam di atas putih Namanya decolator Kita kan gak tau nih Dia bisa curang Bisa akal-akalan Baik langsung ketemu Ya kan Mereka inginnya apa Ada hitam di atas putih Jadi kalau emang lunas Utang kamu lunas Kita ketemu sama ibu kamu dulu Iya Dia hutang ke siapa Bunganya berapa Nanti kita hitung Masalah itu ya Coba dicek bayar kamu ada Udah nih Udah 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 Kita tinggal ikutin aja nih pak ya Cepet Udah dikit Dikit lagi kok Berapa meter lagi Kalau urahan robat Bener nih Assalamualaikum 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 Pak Kepala Desa ya Bisa ngobrol sebentar pak Nah begitu ketemu rumahnya pak Tony Kepala Desa Disitu pak Desa cerita Iya kita di antiv pak Tony Dari Jakarta Ini mau bantuin klien kita Namanya Mbak Fania Jadi gini pak Kepala Desa Ini kita kan tadi dari Lanteng Tridharma Bahwa katanya Ibunya Fania ini Sekarang ada di Pak Kepala Desa Sama anak-anaknya Minta pelindungan Pak Kepala Desa Bener gak itu pak? Ya benar sekali Bener Ya betul kan Beti ibu sama adi saya Ada di dalam kan Ya tapi Kalau Ini Kapan namanya tadi? Fania Ya kalau di Fania ini Ibunya apa namanya? Widia Widia Memang pernah tinggal disini Bawa anak kecil Bawa anak juga ya? Iya Namanya si Fania Jadi mereka sekarang gimana pak? Ini deh ya Saya jelasin dulu ya Ya pak silahkan pak Ini mas Kemarin itu katanya Bu Si Ibu Widia Samanya Anaknya si Fania Iya Terus ketemu sama saya Saya bantuin Tinggal disini gitu? Ya tinggal disini sementara Berapa lama pak? Tinggal disini? Ibu Widia dengan anaknya si Fania itu Kira-kira tinggal disini sekitar dua bulan Memang dia awalnya kasihan Sama ibu Widia Sama anaknya ini Mereka ini Ibu dan anak Yang udah gak punya siapa-siapa katanya Dua bulan tinggal disini Berarti masih ada ini sekarang? Iya saya jelasin dulu mas Kemarin itu dua bulan memang ada disini Iya Oh berarti Terus Saya kasih suatu pekerjaan Karena kasian Di kantor saya sebagai Cleaning Service Iya Tapi anaknya si Fania itu Kurang ajar Maksudnya gimana? Akan ini Sudah kita bantuin Sudah kita kasih kumpang rumah Terus dia main Sama karewan saya Sebagai aparat desa Fania ini ternyata selingkuh sama Bawahannya Ini aparat desa juga Karewan saya Itu punya keluarga Punya istri Jadi saya gak mau nanti Gara-gara si Fania Terus Hubungan mereka ini berantakan Sebagai kepala desa Dia harus netral Dia harus jujur Dia harus mempunyai Commitment yang kuat Karena itu begitu Semua Masyarakat tahu Kalau mereka ini selingkuh Mereka ini ada main Fania sama Bawahannya ternyata Ketauan selingkuh Akhirnya Fania sama ibunya Yang dikeluarkan dari rumahnya Gak mungkin kayak gitu Fania gak kayak gitu Saya kenal dengan adik saya Iya bener Menurut kamu bener Tapi saya bilang Saya tadi disini Saya lebih tahu Mereka berdua Jadi mereka berdua Bu Ujah dengan Bu Vanya Saya usil dari kampung ini Fania gak usil sih Mbak Karena mereka gak ini Terima kasih Biar kita bantu Ya kan Dari aksi pekerjaan Si Vanya yang Kau tanyain dulu dong Sama Fania Kau udah tanyain Maksudnya Ya Maksudnya Kau emang godai orang Dudukan dua-duanya Pak Gitu loh Bener gak itu Terjadi Gak cuma bisa Gak cuma bisa denger Dari orang lain Ya gini Mas Sebelum kita tindak lanjutin Udah kita temuin Ini Karewan saya Bu Medianya Dan Dan Terus gimana Mereka mengakui itu enggak Mereka mengakui 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 Terus saya bilang Yaudah Kalian tahu mengakui Lebih tinggal ke luarnya Si Ibu Mitya dan Dewanya Keluar dari kampung ini Saya tidak tahu Nanti kita ketahui Nanti Fania gak kayak gitu Pak Iya Saya tahu Pak Fania kayak gimana Saya tahu Ibu saya kayak gimana Saya tahu Ya gini aja Saya sudah Memberi Petunjuk Yang apa Yang kamu Tanya sama saya Sebagai kader Jadi saya Kasihkan informasi Semuanya itu Sekarang Bu Widya bertanya Saya gak tahu kemana Warga komplen Masyarakat komplen Sebenarnya Kasian Bapak Kepala Desa ini Dan terus kemana Ibu Widya sama Apanya ini Setelah tahu itu Mas Kemana Yang jelas Setelah Setelah saya Pusin Dia Sampai disitulah Bukannya Saya gak tahu kemana Oke Bapak Kepala Bapak Kepala Tadi dia Selingkuh atau Sempat godain Karyawannya Ya Pak Siapa namanya karyawannya Pak Rudy 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 Di mana kantor Bapak Tinggalnya di mana Rudy Rudy itu tinggal di daerah Kasiran 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 Kita kan coba terus Cukup Pak Untuk masir aja Bapak Biar terjadi Itu bagaimana Ya silahkan aja Saya juga